Halo guys, balik lagi di Terserah Ardi Dalam rangka memperingati hari ngapel Karena udah ada martabak, martabak identik banget sama malam minggu Dan oleh-oleh buat mertua Oke, ini adalah review martabak part 2 Kemarin lanjutan dari yang part pertama Ini gue masih sebenernya penasaran sama martabak-martabak yang ada di kita Indonesia yang jelas ya Kan banyak banget ya merek-mereknya yang ternama-ternama Kemarin udah ada, gue bandingin tiga tuh Martabak Orient, terus martabak Pechenongan Sama martabak biasa, yang martabak-martabak biasa gitu Terus ini, kali ini gue bakal agak beda nih Karena ini adalah martabak favorit Martabak favorit menurut gue nih Yang gue pernah rasain itu rasanya enak Paling enak lah ya Dan ini ada martabak pizza orin Kenapa gue milih martabak pizza orin? Karena dia yang martabak the next level Next levelnya bukan karena apa sih sebenernya Karena cara makannya nih, cara makannya beda Cara penyajiannya juga beda Nah, mau tau kan gimana? Kita lihat yuk, bareng-bareng Pertama kita buka dulu ini nih, martabak pizza orin Nih, kenapa gue bilang beda guys? Jadi tuh dia tuh, bener-bener kayak Makannya itu bentuk pizza gitu loh Cuman penyajiannya aja Cuman cara platingannya aja Kalau bisa ditumpuk, ini tuh bentuknya kayak pizza gitu loh Nah, tuh, nih Jadi potongannya pun sama kayak pizza banget kan tuh Lihat tuh, cairannya Cairan susu kental manisnya dan menteganya gokil sih Si martabak pizza orin Nah, kita cek dulu nih yang favorit Kalau buat si favorit sendiri Ini bukan yang apa ya? Sebenernya Bukan yang ya favoritnya dalam artian Pake telor gitu Dua biji Enggak, emang pake telor sih bikin martabak Ini Wah, gokil sih Gue liat dulu deh, ambil dulu deh contohnya nih Ini gue pesen yang coklat keju guys Nah, liat tuh Dari sarangnya aja Udah kayak kata opama Sarangnya yuk gitu guys Sarangnya terus juga dari tebalnya tuh menurut gue pas banget sih Pas banget dan cocok banget deh Kalau buat kalian pencinta martabak Wah, kokil sih ini Dan ini gue pengen deskripsiin lagi Kalau martabak itu banyak cerita sih guys Gue pribadi martabak itu adalah salah satu Makanan yang wajib banget gue makan Paling tidak minimal sebulan dua kali guys Apalagi kalau kalian tuh Ini punya gebetan Pacar Mertua Itu cocok banget sih lu boin martabak Pasti sih Lu gak mungkin gak pernah namain boin martabak Nah, itu tuh Cerita tentang martabak sendiri Ya bener-bener ya Bikin nostalgia juga nih Apalagi kalian yang pernah punya mantan Walaupun mantannya Ya udahlah ya Namanya mantan Wajibnya dibuang aja nih Kayak gini Wuh Dibuang ke tempatnya guys Gitu Punya mantan tuh Gue pengen nyobain yang pizzanya dulu nih guys Ini tadi yang gue ambil nih Langsung aja gue cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Wah beneran sih Gue gak tau kenapa Ini kok enak ya Kayak Lo jauh banget sih dari Kata pizza yang pedes Tapi menurut gue ini adalah pizzanya ini Cuma pelak di gambarannya aja guys Cuma di penyajiannya aja kayak pizza guys Bukan Ya mentang-mentang pizza itu Ada saus Segala macem Enggak Jadi ini bener-bener martabak Real-real martabak Enak cuy Rasa manisnya Wah Kacau sih Manisnya dapet Gurihnya dapet Mungkin dari adorannya kemanisan guys Gue gak tau sih karena Iya bener Dari adorannya tuh Gak kayak martabak biasa pada umumnya Yang manisnya tuh biasanya Gak terlalu Jadi manisnya manis SKM Kalo ini manis di adonan guys Wah menarik banget nih Martabak bezorin Nah buat harganya sendiri Ini tadi gue beli langsung ya Ini yang standar guys Jadi tuh dia ada ukuran yang kecil Standar Besar Sama jumbo Gitu Ini yang standar harganya Rp50.000 Ini rasa keju guys Liat dari kejunya aja Tadi tuh udah Melimpah banget Terus juga dari Adonannya ada fluffy banget Rasanya tapi sweet Lebih manis Jadi kalo misalkan anda Anda terlalu suka manis Ya Ya gimana ya Mending gak usah ditambahin SKM Mungkin ya Kalo yang terlalu giung Mungkin itu giung Agak giung sih menurut gue Lanjut ke favorit guys Ini gue pesen yang keju coklat Ini tuh harganya Gue beli di online Berhubung agak jauh Beli di online tadi Sekitar Rp110.000 Belum sama ongkir Jadi Buat kalian ya tergantung aja nih Rumahnya dimana Ini tuh tadi di Rauh Mahun Gue gak salah Iya Gue mungkin sekitar Rp20.000-Rp30.000 gitu Nah kalo diliat dari tampilannya aja tuh Dia nih liat tuh Tuh fluffy banget kan ya Tuh Menurut gue sih fluffy nih ya Terus udah gitu bersarang banget dia Bagusnya ya Ini bener-bener dari Almar Tabak Gue cobain dulu nih Bismillahirrahmanirrahim Nih ya guys ya Selamat makan guys Hmm Hmm Masuknya di mulut tuh Empuk banget dia Gue kalo boleh jejer Ini rasanya kok agak kurang ya Yang terakhir gue rasain Gue gak ngerti sih Kenapa Terus juga Biasanya tuh Dia tuh terlalu Apa ya Oily atasnya tuh Battery banget gitu Kalo kita bisa liat nih ya Ini biasanya tuh Gue kalo beli Lebih oily lagi Lebih oily Eh sorry Battery Lebih battery banget nih Kalo dipencet tuh Dia tuh Keluar tuh dari pori-pori tuh Nih kalo bisa kalian liat Tuh Dia keluar tuh dari pori-pori gitu guys Ini biasanya tuh Gue kalo beli Si favorit ini Lebih Lebih battery banget Jadi tuh menarik banget sih ya Si favorit ini sebenernya Gue sukanya Karena tuh Dia berani Kalo dulu ya Dulu yang gue pake tuh Yang terakhir gue makan Dia berani banget butternya Makanya gue suka banget Karena gurinya Fluffy-nya Dan penempatan pada flavornya tuh Berasa banget guys Gue pengen nyobain ini lagi sih Ini menarik sih Bener deh Gue entah kenapa Kok ini yang lebih Tuh liat tuh Ini sebenernya Bukan butter sih Ini tuh butternya udah kecampur sama SKM Jadi SKM-nya tuh agak banyak dia Terus juga Sama adonannya tuh Sweetie banget Jadi Menurut gue ini yang suka manis Cocok banget sih Makan si ini nih Orange Udah gitu Yang kagak suka manis Mungkin nanti minta SKM-nya gak apa-apa Dikurangin Makan lagi ya Kalau Dibilang sarang ya Bersarang gitu Sarang gaok Sarang gaok Pokoknya ini Bersarang sih bersarang Tapi Ini Bedanya dengan favorit tadi Ini gak terlalu fluffy menurut gue Lebih fluffy si favorit Jadi tuh mungkin Pengembangannya ya Si favorit lebih bagus Tapi kalau Karena gue suka manis Gue lebih suka ini Rasanya manis ini Terus juga Perbandingan lagi nih Gue bandingin lagi Tadi ya ini Gue gak tau karena Gue gak bisa ngeraba Karena ini penuh dengan SKM Susu kental manis Kalau ini kan tadi Enggak nih Ini tuh Yang gue bilang Pori-porinya tuh keluar minyak Kayak pori-pori muka lu Yang gak pernah dibersihin Nah jong Makanya bersihin apa bersihin Ini dia cerita gue tentang Martabak Yang mana banyak kenangan Banyak sejarah Buat kalian yang punya kenangan Sama sejarahnya Dari Martabak ini Bisa komen-komen di bawah ya Jadi banyak banget kenangan Tentang Martabak ini sebenernya Kalau mau diceritain satu per satu Pasti beda-beda kan Kalau gue tadi Ya itu Gue pernah Ya gitu lah Ya mantan Ya Allah Sedih kalau gak makin mantan Tapi Karena mantan kita bisa jadi lebih baik guys Gue balik lagi ke Martabak ya Pokoknya ini Menurut gue oke dua-duanya Dan gue kasih nilai Buat Martabak Si Pizza Orin ini Gue kasih nilai Sekitar ya 8,80 lah Karena Ini oke Oke banget Terus juga Buat si favorit ini Gue gak tau Sorry bang Sorry banget nih Kenapa kok Kurang nih menurut gue nih Manteganya nih Jadi gue kasih nilai 8,7 Sorry banget Tapi ini bener-bener sama-sama enak Walaupun Walaupun ini harganya Agak berbeda ya Ini 50 ribu Tapi ini kayaknya ukuran yang lebih Besarnya deh Ini harganya Ini jumbo banget nih Harganya 110 ribu Gue beli yang keju coklat Ini di ojek online Yang paling banyak dibeli guys Jadi gue pilihnya yang ini Hmm Kira-kira Gue review apa lagi ya Kayaknya gue perlu referensi deh Coba deh Lo kasih gue referensi Review apa Terus gue harus kayak gimana Kritik dan saran Kasih gue duit transferan Itu gak apa-apa Gue terima Lo mau transfer gue Gue Makanya DM aja ya Kalau mau transfer ya Oke Oke Nah lo pokoknya Komen aja deh di bawah ya Jangan lupa subscribe Dan juga like Pokoknya buat Apa Buat gue lebih baik lagi guys Jadi kritik dan saran anda itu Penting banget buat gue Oke Thank you banget udah nontonin video-video gue Jangan lupa Nanti nih Subscribe ya Nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan Buat video-video selanjutnya Oke guys Sekian dari gue Oke guys sekian dari gue Thank you bye-bye Selamat malam minggu Dan jangan lupa Bawa martabak buat Pacar dan keluarganya Modal cuy Pacaran Modal T над Rece Cube T sua Jumpa Tim Tim Terima kasih telah menonton!